Pondok pesantren Mislahul Muta'al-Limin merupakan salah satu pesantren tertua di Kabupaten Pemalang yang didirikan oleh Kiai Haji Syahmari bin Kiai Haji Syarif pada tahun 1946. Pada tahun 1974, putra beliau yang paling tua Kiai Haji Abdul Aziz pulang dari pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri, dan menetap bersama istrinya Nyai Haji Fasihah binti Kiai Haji Nasori. Sejak itu pula, Kiai Haji Abdul Aziz langsung membantu ayahnya mengasuh Pondok Pesantren. Selama mengasuh Pondok Pesantren, Kiai Haji Abdul Aziz mendirikan lembaga-lembaga pendidikan formal. Dimulai dari mendirikan Madrasah Sanawiyah pada tahun 1975 Masehi, Madrasah Aliyah pada tahun 1982 dan disusul dengan mendirikan Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 1985. Karena Pondok Pesantren Mislakul Muta'alimin memiliki banyak lembaga, maka pada tahun 1984, Yayi Haji Abdul Aziz Syahmari mendirikan Yayasan Mislakul Muta'alimin atau Yamim untuk menaungi lembaga-lembaga yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Mislakul Muta'alimin. Beliau menunjuk putranya, Haji Ahmad Nahduddin, sebagai Ketua Yayasan Pondok Pesantren Mislakul Muta'alimin. Lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan Pondok Pesantren Mislakul Muta'alimin menjadi salah satu lembaga pendidikan tertua dan terbesar di Kabupaten Pemalang. MTS Salafiyah Karangtengah, sebuah lembaga pendidikan swasta terbesar di Kabupaten Pemalang, menawarkan pendidikan yang menggabungkan pengetahuan umum dengan pendidikan agama ala Pondok Pesantren. MTS ini dikenal karena pengajarannya yang melibatkan pengajian Kitab Kuning. Siswa di sini tidak hanya belajar secara akademis, tetapi juga terlibat dalam kegiatan keagamaan yang memperdalam pemahaman agama Islam. MTS Salafiyah Karangtengah juga dikenal karena banyaknya ekstra kurikuler yang aktif, yang membantu menyalurkan bakat dan minat siswa di bidang non-akademik. Keunggulan lain dari MTS Salafiyah Karangtengah adalah akreditasi A yang dimilikinya, menandakan fasilitas pendukung pembelajaran yang lengkap, dan aktivitas belajar mengajar yang tertib dan teratur, memudahkan siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. MA Salafiyah Karangtengah di sisi lain adalah salah satu lembaga pendidikan swasta tertua di Kabupaten Pemalang. MA ini menekankan pengetahuan umum yang didampingi adab, tata kerama, dan ahlak yang baik. Lulusan dari MA Salafiyah Karangtengah tidak hanya unggul dalam pengetahuan umum, tetapi juga dikenal sebagai generasi yang berbudiluhu, menunjukkan sikap dan perilaku yang baik. MA Salafiyah Karangtengah juga unggul dengan akreditasi A, menandakan fasilitas pendukung pembelajaran yang lengkap, dan aktivitas belajar mengajar yang tertib dan teratur, memudahkan siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Banyak lulusan MA Salafiyah Karangtengah diterima di perguruan tinggi negeri, menunjukkan kualitas pendidikan yang diberikan. Untuk menunjang pendidikan di tingkat dasar, Yamin juga mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, guna menekankan pendidikan dasar yang berkualitas, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama Islam. Dengan didukung oleh fasilitas yang memadai, dan tenaga pengajar yang berkualitas, MI Salafiyah Karangtengah berhasil melahirkan siswa-siswa yang cerdas dan berakhlak mulia. Dan untuk menyediakan pendidikan anak usia dini, Yamin mendirikan taman kanak-kanak Salafiyah dengan pendekatan yang menyenangkan dan bermain. TK ini memberikan dasar-dasar pendidikan yang kokoh, sekaligus memperkenalkan nilai-nilai agama Islam secara dini. Dengan demikian, TK Salafiyah Karangtengah tidak hanya membantu dalam perkembangan akademis, anak-anak, tetapi juga dalam pembentukan karakter mereka. Selain menyelenggarakan lembaga pendidikan, Yayasan Pondok Pesantren Mislakul Muta Alimin, juga menyelenggarakan Biro Pemberakatan Haji dan Umroh yang bekerja sama dengan PT Saudi Patria Wisata.